Shalom, kita berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah sabat harian Sepanjang tribulan ini kita bahas satu judul yaitu tentang kitab wahid Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ketujuh Yang membahas tentang tujuh sangka kalah Hari ini Kamis 14 Februari 2019 Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Dua Saksi Didasarkan pada kitab wahyu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 13 Kalau kita lihat dari kronologi sejarahnya Dua Saksi ini berasal dari sistem peradilan Yahudi Yang mana paling sedikit harus ada dua Saksi untuk menetapkan satu kebenaran di dalam sebuah berkat Hari ini kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-17 Dan gambaran yang lain di dalam pusat karya 4 ayat 2 dan 3 lalu ayat 11 sampai 14 merupakan gambaran mengenai seru babel dan Yosua Yang mana mereka adalah sebagai raja dan sebagai imam menjadi koloperasi dua Saksi gambaran untuk dua Saksi Nah di dalam Alkitab dua Saksi ini di dalam tulisan kitab wahyu ini Dua Saksi ini merupakan mewakili Alkitab dan yang kedua mewakili Umat Allah Ada hubungan disini antara Umat Allah dan Alkitab Antara Alkitab dan Umat Allah Hubungannya adalah ketika menyampaikan Injil Maka Umat Allah membutuhkan Alkitab untuk menerangkan firman Tuhan Alkitab harus diterangkan dan diterangkan dijelaskan oleh Umat Allah Kemudian di dalam ayat berikutnya disampaikan disana bahwa Saksi digambarkan orang yang bermuat sambil memakai kain kabung Dalam periode masa 1260 tahun yang terjadi pada tahun 538 sampai tahun 1798 Masyarakat Nah ini kemudian ada satu gambar lagi yang menyerupai itu yaitu Yohanes yang diminta Tuhan juga untuk bermuat Kemudian gambaran yang sama juga adalah Umat Tuhan di akhir zaman ini Kita pun diminta Tuhan untuk membuat dalam arti untuk memberitakan Injil Sementara kain kabung itu sendiri ada satu gambaran di dalam kejadian 37 ayat 34 Ini menunjukkan bahwa ada satu masa yang sukar yang dialami oleh Umat Tuhan Namun di dalam masa yang sukar ini gantinya Umat Tuhan terperosok dalam kesukarannya justru di waktu itu Umat Tuhan diminta untuk berbuat lagi Diminta untuk menyampaikan pekabaran Injil lagi Selanjutnya di dalam wahyu 11 ayat yang ke 7 sampai 13 Digambarkan disana bahwa ada binatang yang membunuh dua saksi Yang bangkit dari tempat dimana iblis berada Artinya kuasa kegelapan kemudian mengiringkan satu pergerakan Yaitu binatang yang kemudian membunuh kedua saksi itu Berdasarkan sejarah Ada masa dimana serangan kaum ateis terhadap Alkitab Itu yang pertama Dan yang kedua Ada penghapusan agama yang terjadi pada saman revolusi Perancis Nah disinilah kemudian kedua saksi itu dibunuh oleh binatang yang berasal dari tempatnya iblis Namun demikian terjadi kebangkitan dua saksi ini Hal ini merujuk kepada kebangunan rohani Atau minat kembali untuk mempelajari Alkitab Setelah terjadinya revolusi Perancis Dimana kemudian menghasilkan dua hal Yaitu yang pertama terjadinya lembaga Alkitab Atau didirikannya lembaga Alkitab Untuk memproduksi Alkitab Lalu yang kedua adalah terjadinya gerakan misioneris Yang tujuannya adalah untuk menyebarkan Alkitab Yang telah diproduksi oleh lembaga Alkitab Pelajaran penting bagi kita pada hari ini Bahwa kita yang hidup di air saman ini Kita diminta juga untuk menjadi saksi rumah Dimana kita berada Kita menyaksikan pemerintahan firman alam keseluruhan dunia Sehingga kita boleh menjadi juru kabar Tuhan Kita boleh menembuat lagi Menyampaikan firman lagi kepada mereka Yang belum menentarkan agak kebenaran firman Tuhan Dan bikinlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini Kembali kami ingatkan Mari kita belajar pelajaran sekolah sahabat secara rutin setiap hari Saksikan lewat video kami Subscribe Bila Anda belum subscribe Supaya bisa menerima pelajaran ini setiap hari Dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Untuk jadi berkat bagi orang lain Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya